Alleluia, Alleluia, Alleluia Alleluia, Alleluia, Alleluia Berjaga-jaga dan bersiaplah Karena kamu tidak tahu pada hari mana anak manusia akan datang Alleluia, Alleluia, Alleluia Tuhan bersamamu Inilah Injil suci menurut Lukas Sekali peristiwa Berkatalah Yesus kepada murid-muridnya Janganlah takut Hei kamu kawanan kecil Karena Bapamu Telah berkenan Memberikan kamu Kerajaannya Juallah segala milikmu Dan berilah Sedekah Buatlah bagimu Pundi-pundi Yang tidak dapat menjadi tua Suatu harta di surga Yang tidak akan habis Yang tidak dapat didekati pencuri Dan yang tidak dirusak Nengat Karena di mana hartamu berada Di situ juga Hatimu berada Tidaklah Pinggangmu tetap Berikat Dan pelitamu tetap Menyalah Tidaklah kamu sama seperti orang-orang Yang menanti-nantikan tuannya pulang Dari perkawinan Supaya jika tuannya itu datang Dan mengetuk pintu Segera dibuka Pintu baginya Berbahagialah hamba-hamba Yang didapati tuannya Sedang berjaga-jaga Ketika ia datang Sesungguhnya Aku berkata Kepadamu Ia akan mengikat Pinggangnya Dan mempersilahkan Mereka Duduk makan Dan ia akan datang Melayani mereka Apabila ia datang Pada tengah malam Atau pada dini hari Dan mendapati mereka Berbuat demikian Maka Berbahagialah mereka Tetapi ketahuilah ini Jika tuan rumah Tahu pukul berapa Pencuri akan datang Ia tidak akan Membiarkan rumahnya Dibongkar Tidaklah kamu juga Siap Sedia Karena putra manusia Datang Pada saat Yang tidak Kamu duga Petrus bertanya Tuhan Kami sajakah Yang engkau Maksudkan Dengan Perumpamaan itu Ataukah Juga Semua orang Jawab Tuhan Jadi Siapakah Pengurus rumah Yang setia Dan bijaksana Yang akan Diangkat oleh Tuhannya Menjadi kepala Atas semua Hambanya Untuk memberikan Makan Kepada mereka Pada Waktunya Berbahagialah hamba Yang didapati Tuhannya Sedang Melakukan Tugasnya Ketika Tuhan Itu Datang Sesungguhnya Aku Berkata Kepadamu Tuhannya itu Akan Mengangkat Mengangkat Dia Menjadi Pengawas Segala Miliknya Akan Tapi Jika Hamba itu Jahat Dan berkata Dalam hatinya Tuhanku Tuhanku Tidak Tidak Datang Lalu Ia Mulai Memukul Hamba Hamba Lain Laki Laki Dan Perempuan Dan Makan Minum Serta Mabuk Maka Tuhan Hamba itu Akan Datang Pada Hari Yang Tidak Disangkanya Dan Pada Saat Yang Tidak Diketahuinya Tuhan itu Akan Memenggal Dia Dan Membuat Dia Senasib Dengan Orang-orang Yang Tidak Setia Ada pun Hamba Yang Tahu Akan Kehendak Tuhannya Tetapi Tidak Mengadakan Persiapan Atau Tidak Melakukan Apa Yang Dikendaki Tuhannya Yang Akan Menerima Banyak Pukulan Tetapi Siapa Saja Yang Tidak Tahu Akan Kehendak Tuhannya Dan Melakukan Apa Yang Seharusnya Mendatangkan Pukulan Ia Akan Menterima Sedikit Pukulan Siapa Saja Yang Diberi Banyak Banyak Pula Dituntut Dari Dirinya Dan Siapa Saja Yang Dipercaya Banyak Akan Lebih Banyak Lagi Yang Dituntut Dari Dirinya Demikianlah Sabda Tuhan Terimantus Dan Tuhan 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 tentang kedatangan Tuhan parusia. Kita tadi dengan berapa kiasan disampaikan mengenai kedatangan Tuhan. Seperti seorang Tuhan yang pergi ke pesta. Kedatangan Tuhan sebagai penyelamat yang berjiwa pelayan, untuk memberi ganjaran dan pengangkatan. Namun juga, ia datang sebagai hakim yang meminta pertanggung jawaban. Sudah diharapkan kasih, yang ditekankan dalam sabda Tuhan hari ini, saat kedatangan Tuhan tidak ada yang tahu. Dan datang secara tiba-tiba tidak disangka-sangka. Ini soal ya, kedatangan Tuhan ya. Seperti pencuri di malam hari. Tentu tidak ada yang tahu ya, pencuri datang pada malam hari. Pas apa ini, anggota keluarga kan turunnya apa ini, angkler, podongorok mungkin ya, enak sih ngeces barang tambahan. Pencuri datang secara tiba-tiba. Ini soal kedatangan Tuhan ya. Tuhan pasti datang. Tuhan kita, Yesus Kristus, tapi kapannya ini yang tidak tahu. Soal kedatangan Tuhan ya, datang pada akhir zaman atau akhir hidup kita. Kita bisa menganggap akhir zaman masih jauh, tidak tahu. Namun akhir hidup kita, sama saja ya, tidak ada yang tahu. Semuanya ada dalam tangan Tuhan. Sudah dikasih, karena saatnya ya, tidak ada yang tahu. Maka melalui sabda Tuhan hari ini, kita diajak untuk selalu siap dan hidup serta bertindak ibaratnya seperti seorang hamba atau pelahian yang menantikan tuannya datang dari pesta perjamuan. Dan tadi digambarkan dengan pakaian yang selalu terikat dan pelita yang bernyala. Ya, pakaian panjang, ya menarik pakaian panjang dengan kemudian diikat. Ini menjadi tanda siap, seseorang siap untuk melaksanakan tugas, siap melayani. Ini simbol pakaian yang selalu terikat. Bagaimana kalau orang, seorang dengan pakaian panjang, ya apa ini, keduduran itu ya, keduduran, iso apa ini ya, kemudian ada kan ya, bisa keserimpet, atau orang naik sepeda motor itu kan, ada ya pakaian seperti daster panjang, akhirnya kan, masuk apa ini, rantai, seseorang hubet. Pakaian keduduran ya, ya bisa jatuh, keserimpet, kesandung, dan sebagainya. Namun kalau ini orang mengikat pakaian panjang, menandakan siap untuk melaksanakan tugasnya, apa yang menjadi tugas. Dan juga disimbulkan dengan pelita menyala, ini pelita menyalakan, menerangi apa saja yang ada di sekitarnya. Pelita menyalakan, menerangi ruangan, apa saja yang ada di sekitarnya. soal selalu siap, ini padan kasih tentu ajakannya adalah terus, terus siap, tidak hanya siap satu jam, hari ini siap, besok tidak, atau angin-anginan. Ya tentu tidak demikian lah, kalau hari ini siap, besok tidak, atau gayanya angin-anginan, menandakan juga tidak siap. Namun disini ajakannya adalah selalu siap secara terus-menerus, kapan saja siap dalam keadaan apapun secara terus-menerus. Sudah dikasih, bentuk dan isi konkret kesiap sediaan dalam bacaan injil tadi, tidak dijelaskan lebih lanjut, hanya kepada hamba sebagai pengurus rumah tangga dan pelayan jemaat tadi disampaikan bentuk kesiap sediaannya, yaitu memperhatikan dan melayani jemaat secara terus-menerus. ini bentuk kesiapan dari mereka yang diserai tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga bentuk kesiapannya ialah senantiasa memperhatikan dan melayani jemaat secara terus-menerus. Ini tentu bagi kami yang diberi tanggung jawab. Lalu bagaimana bagi para saudara bentuk kesiapannya? Tentu ajakannya selalu dalam hidup ini selalu mencari kerajaan Allah dan mengumpulkan harta di surga. hidup selalu mencari kerajaan Allah dan mengumpulkan harta di surga. Dengan cara hidup demikian tentu para saudara akan mempunyai modal dan juga selalu siap untuk menyambut kedatangan Tuhan Tuhan kita Yesus Kristus yang pasti datang. Maka kiranya melalui sabda Tuhan ini kita pun juga akhirnya diingatkan diingatkan akan apa yang harus kita kerjakan dalam hidup ini untuk menyambut kedatangan Tuhan kita yang akan datang mendatangi kita pada saatnya. Maka kita diajak dalam hidup ini selalu siap siap secara terus menerus dalam menjalani hidup ini. Maka tentu kita kalau dengan gaya hidup demikian sewaktu waktu Tuhan datang tentu kita didapati sebagai hamba yang setia. setia.